Hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pisces, kita akan baca general reading untuk tahun 2023. Aku akan baca poin-poinnya, barangkali ada yang harus kalian perhatikan di sepanjang 2023. Nanti detailnya kita akan update energi setiap bulannya. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading, jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu, tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Ya, karena general collective harus pijak. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita akan lihat aspek kehidupan, aspek karir dan finansial, love life, self-care, angka keberuntungan, baru kita akan baca tarotnya. Ups, ketarik alasnya. Sorry. Terima kasih terima kasih. Oke Pisces disini Kalau yang aku lihat Untuk aspek kehidupan kamu Ada humor Hampir sama sama Zodiac apa ya tadi Humor disini ada I choose to focus on the light hair Side of life Mungkin beberapa Atau banyak Pisces Di tahun 2022 terlalu tegang Terlalu banyak pikiran Atau terlalu kaku dalam menjalani kehidupan Mungkin disini kalian mencoba Untuk lebih Melonggarkan sedikit Kekakuan kalian Atau kalian terlalu serius menanggapi sesuatu Disini ada gambaran juga Seperti saran juga Ini tentang cobalah lebih banyak Bercanda Atau lebih sedikit Bermain-main Entah ini bersama teman Atau bersama keluarga Jadi jangan selalu menanggap sesuatu Dengan serius Ya Ada sesuatu yang membuat Kamu bahagia Yaitu Kadang-kadang belajar Berbaur Dengan lingkungan kamu Itu jauh lebih baik Jadi kamu harus belajar Fleksibel juga Ketika kamu lagi Berhadapan dengan Orang-orang yang mungkin Doyan ketawa Doyan guyon Ya Coba belajar Seperti mereka Atau ketika kamu berada di satu tempat yang serius Baru kamu serius Oke Kemudian disini ada loyal heart Untuk karir dan finansial disini Kalau yang aku lihat Mungkin Banyak pieces yang Kerjaannya meningkat Baik Sehingga kamu mendapatkan perhatian Dari atasan kamu Atau kalau yang punya usaha Mendapat perhatian dari lingkungan luas Disini ada sesuatu yang bisa dikatakan Kayak apa yang kamu kerjakan Hasil kerja keras yang kamu lakukan selama ini Seperti mendapat imbalan balik Dari pekerjaan tersebut Artinya Kamu mendapatkan Penghasilan yang bagus Dari kreativitas kamu Atau dari kerja keras kamu Jadi kayak Kayak cinta yang berbalas Kamu cinta sama pekerjaan kamu Pekerjaan kamu juga memberikan Appreciate yang bagus buat kamu Untuk secara keseluruhan Karir finansial kalian Tidak terlalu bermasalah Kalaupun ada yang dihadapi Dengan permasalahan Aku lihat kalian mampu Melewati situasi-situasi tersebut Disini banyak sekali Yang perhatian-perhatian Yang akan Kalian dapatkan Ada pride juga Yang kalian dapatkan Kalian mampu mencuri perhatian Atasan kalian Atau Seseorang Atau orang lain lah Tentang Karir dan finansial Untuk love life Disini ada Make the effort Tentang Great love Is worth taking The step Your guide to take Ini tentang Dalam hubungan cinta Asmara kalian Apapun harus diupayakan Apapun harus diusahakan Make the effort Entah kamu Atau seseorang Yang berdeling dengan kamu Mungkin kurang effort Disini So di 2023 Mungkin banyak rencana Melakukan Kebersamaan Atau melakukan Hal-hal Berdua Ya Atau lebih banyak Meluangkan waktu Untuk Saling mengenal Satu sama lain Ya Jadi Gak bisa Yang namanya cinta Sudah nembak Sudah sayang Sudah menyatakan cinta Berjalan begitu aja Enggak Tetap harus di maintain Tetap harus ada Tindakan-tindakan Untuk Menjaga Biar sama-sama Sejalan Ya Kemudian disini ada Canting Untuk self-care kalian Mungkin kalian akan Banyak tertarik Dengan hal-hal Yang berbau Dengan spiritual Entah mulai mendengar Sound healing Atau mendengar chanting Chanting itu musik juga Bukan musik ya Alat-alat spiritual Yang dibunyikan Ting Gitu Atau mungkin kalian juga Akan mulai banyak Yang tertarik Dengan Hal-hal Meditasi mungkin Atau yoga Kalau tidak Mungkin pelan-pelan Kalian mulai belajar Ke arah situ Ya Angka keberuntungan Untuk Vicious disini Ada angka 8 Juga ada kaitannya Sama Scorpio Aku gak tau Apakah nanti kalian akan Berdealing sama Scorpio Ataukah ada Sesuatu yang istimewa Di bulannya Scorpio Seperti itu Angka keberuntungan 8 disini Tentang Heal the ones Ya mungkin Banyak yang akan Dihadapkan dengan Situasi kebangkitan Spiritual Dalam artian Kalian akan Belajar Cara meng-healing Diri kalian sendiri Mungkin selama ini Terlalu banyak Mencoba healing Sana-sini Kalian gak menemukan Terapi yang benar Atau baik Sehingga kalian Mencoba melakukan Terapi itu sendiri Dengan cara Bisa jadi tadi Cantik Meditasi Atau Hal-hal lain Yang membuat kalian Bisa healing Versinya kalian Kita lihat dari Tarotnya Kita lihat kehidupan dulu Yang general Kehidupan Pekerjaan Semuanya numplok Di satu slide ini Nanti di bawahnya Baru Lost life Gak boleh Gak ada love life-nya Gak sah Oke ada page of one Ada ten of pentacles Ada strength Kemudian ada queen of cup Kemudian ada Nine of sword Kemudian ada five of pentacles Ada hangman Ada three of one Kemudian ada Seven of cup Dan juga ada death Energi kalian secara keseluruhan Di 2023 ada will of fortune Wow Ada keberuntungan Ada kendali Ada kontrol Yang harus kalian jaga Ya Mungkin hidup kalian Akan penuh Sedikit dengan drama Entah ini drama Di pekerjaan Atau di love life Juga bisa Tapi yang terlihat Adalah kalian mampu Mengontrol situasi Dan keadaan itu Baik itu situasinya Yang nyaman Damai Tentram Ataupun situasi Yang tidak damai juga Kalau untuk secara finansial Atau kehidupan Di sini aku lihat Tidak terlalu banyak Yang bermasalah Karena ada will of fortune It's mean artinya Keberuntungan sedang Berada di pihak kalian Kalian tahu Harus berbuat apa Untuk diri kalian Kalian tahu Harus membawa kemana Biduk Perahu kalian Ya Oke Untuk secara kehidupan Di sini aku lihat Kalian lagi mengamati Mencermati Mencermati sesuatu Yang berkaitan dengan Bisa jadi tentang Ketentraman hidup kalian Aku melihat di sini Kalian lagi mencoba Untuk meningkatkan Self-confidence kalian Di sepanjang 2023 Bukan karena Ambisi Atau obsesi Kalian terhadap sesuatu Tapi kalian sudah Lebih mengenal diri kalian Bagaimana caranya Untuk bisa meningkatkan Vibrasi dalam diri kalian Secara finansial Secara keuangan Di sini aku lihat Ada ten of pentacles Gak terlalu bermasalah Banyak pises mungkin Di tahun 2023 Akan menghabiskan waktu Atau lebih banyak Meluangkan waktu Bersama keluarga Besar atau keluarga inti Atau kalau kalian Yang sudah berkeluarga Bersama keluarga Di sini ada hal-hal Yang harus kalian perhatikan Tentang kebutuhan Keluarga kalian Ya Mungkin kalian akan bisa Spending money Aku melihat ada rencana Mungkin ada yang Pengen beli ini Beli itu Entah rumah Kendaraan Atau apapun Sepertinya Sedang kalian Apa ya Kalian niatkan Untuk benar-benar Bisa Menjadi kenyataan Di tahun 2023 Ya Aku lihat ada Kepercayaan diri Yang meningkat Dalam diri kalian Tentang Pekerjaan Ya Beberapa mungkin Yang selama ini Selalu hiding person Atau Bermain di belakang layar Aku rasa mungkin Di 2023 Waktunya kalian Untuk menonjol Waktunya kalian Untuk tampil Di depan umum Menunjukkan bahwa Siapa diri kalian Sebenarnya Ya Kemudian juga Di sini ada Queen of Cup Queen of Cup Menggambarkan tentang Ada kedamaian Ketenangan Dalam hati kalian Seperti kalian Merasa Sudah berada Di satu titik Dimana kalian Sudah Merasa cukup Atau bahkan Lebih Beberapa Di antara Pisces juga Walaupun Situasinya Tadi positif Tapi juga Ada beberapa Yang sedikit Overthinking Overthinking Mungkin ke arah Tentang kehidupan Atau pekerjaan Semakin tinggi Penghasilan Yang kalian dapatkan Kalian tahu Banget bahwa Semakin banyak Juga tugas Atau yang harus Kalian selesaikan Saran aku Perhatikan Kesehatan kalian Hati-hati Dengan tulang Punggung Hati-hati Tungkuk Sama Panggul Pinggul Disini Jangan terlalu Banyak Pegadang juga Yang aku lihat Mungkin kalian Terlalu banyak Menyelesaikan Pekerjaan Sampai larut Atau Setidaknya Kalaupun tidak Mengerjakan Hal tersebut Pikiran kalian Yang bekerja Aduh ini Cara nyelesainnya Gimana 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 Sehingga Mungkin ini Yang menyebabkan Agak kurang Perhatian Sama keluarga Makanya Ada saran Tentang Perbanyak Lagi Waktu Sama keluarga Siapa tahu Dengan ngobrol Sama keluarga Ide-ide Kamu akan Muncul Untuk Love life Aku lihat Mungkin beberapa Di antara Pisas Situasinya Masih akan Hampir-hampir Mirip Dengan tahun 2022 Hujan Beberapa Di antara Kalian Banyak Yang sedang Mencoba Menarik Diri Disini Atau Lagi Mencari Pencerahan Mencari Sudut Pandang Ada Hubungan-hubungan Yang masih Menggantung Atau Tanpa Status Atau Tanpa Kejelasan Beberapa Memang Ada situasi Masa lalu Yang baru saja Ditinggalkan Ini mungkin Akan berefek Sampai Di awal Tahun Kalian Sehingga Kalian Lagi Mencoba Untuk Healing Mencoba Untuk Memperbaiki Atau Berbenah Diri Dari Apa Yang Terjadi Di Masa lalu Karena Disini Sudah ada Pilihan Pilihan Yang Benar-benar Ingin Kalian Lakukan Terhadap Diri Kalian Sendiri Lebih Kepada Ending New Beginning Dalam Artian Kalian Ingin Menghabiskan Satu Siklus Yang Benar-benar Ingin Kalian Hapus Atau Kalian Lepaskan Tentang Seseorang Di masa lalu Dalam Hubungan Kalian Disini Banyak Opsi Mungkin Beberapa Diantara Kalian Ada Yang Kedatangan Atau Kehadiran Orang Baru Tapi Beberapa Orang Sekaligus Artinya Kamu Sudah Dihadapkan Dengan Situasi Pilihan Mana Yang Benar-benar Sesuai Dengan Kriteria Kamu Sisanya Banyak Yang Masih Memilih Untuk Single Karena Apa Ada Value Atau Target Yang Benar-benar Kamu Ingin Capai Ini Lebih Kepada Tentang Kepuasan Batin Dan Jiwa Kamu Ke Arah Finansial Buat Kamu Mungkin Keuangan Jauh Lebih Prioritas Daripada Urusan Cinta-cintaan Seperti Lagi Di Reading Berikutnya Setiap Bulan Ada Update Nantinya Kurasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Dari Menonton Bye